Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Agam Payama Channel tutorial Dan di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Menyemir sepatu PDL lama Yaitu Dengan cara Menggunakan kiwi Kiwi ini bisa kalian beli Di toko online Atau di Indomaret Alfamat juga ada Setelah itu kita siapkan air Dan korek api Terus kita menggunakan Tirpun atau gabus Saya perjelas sekali lagi Air ini Untuk mengelap ketika Sepatu PDL sudah Dipanaskan Sebelum dipanaskan sepatu PDL Kita semir menggunakan kiwi Langsung saja Tutorial bagaimana Cara menyemir sepatu PDL Menggunakan kiwi Kita geser sedikit Kita ambil sepatunya Dan kita Lap Menggunakan Kiwi Kenapa saya menggunakan tangan Karena Mengolesnya Lebih enak Dan lebih rata Saya sarankan Kepada kalian semua Jika kalian menyemir sepatu Metode ini Gunakan Tangan Atau jari-jari kalian Untuk meratakan semir Di permukaan Sepatu PDL Saran saya Oleskan Agak Sepih banyak Dari biasanya Karena Jika kurang Kurang tebal Maka Proses Pemanasannya Nanti Sulit Keluar Minyak Dari Kulit Sepatu PDL Tersebut Metode ini Cukup baru Belum banyak Orang yang tahu Jadi Saya sarankan Jika kalian Menyemir sepatu Menggunakan sikat Terus Kalian jemur Itu metode lama Apalagi Kalian Menyemir sepatu Terus kalian sikat Udah Itu justru Metode yang Paling lama Kalau untuk Metode ini Paling baru Belum banyak Orang yang tahu Setelah kita Semir rata Maka Langkah selanjutnya Adalah Kita Panaskan Menggunakan Kore Api Nah ini dia Kore Panaskan Boleh Menggunakan Kore Api Lilin Uplik Atau Sebagainya Pokoknya Dipanaskan Tujuan Pemanasan Ini Untuk Mengeluarkan Minyak Dan Tujuannya Agar Minyak Masuk Dan Menyerap Kedalam Permukaan Pori Pori Sepatu Kulit PDL Bisa Kalian Lihat Sepatuknya Langsung Mengeluarkan Minyak Kemarin Ada yang Mengucapkan Terima kasih Dan terharu Karena Sepatuknya Itu Disemir Dengan Cara Metode Yang Saya Terapkan Ini Datanya Setelah Menggunakan Metode Ini Teman Temannya Pada Heran Sepatunya Kok tambah Kinclong Bagaimana Cara Menyemirna Lalu Dia Bagikan Ilmu Ini Ke Teman Temannya Saya Juga Terima Kasih Karena Berbagi Ilmu Itu Indah Oke Setelah Rata Setelah Kita Panaskan Rata Maka Selanjutnya Kita Ambil Gabush Atau Styrofoam Yang Sudah Kita Celupkan Ke Air Tersebut Kurang Airnya Kita Masukkan Ke Dalam Sini Dulu Ini Nah Sedikit Saja Jangan Terlalu Banyak Sedikit Saja Kita Oleskan Kita Oleskan Sampai Rata Saya Sarankan Kalian Menyemir Sepatu Bagian Depan Lebih Maksimal Karena Depan Itu Fokus Orang Melihat Sepatu Bukan Bagian Samping Atau Belakang Tapi Bagian Depan Setelah Kita Oles Menggunakan Gabush Setelah Itu Kita Oles Menggunakan Tisu Sampai Kering Pelan Pelan Saja Jangan Terlalu Ditekan Sampai Kering Saja Sampai Kering Nanti Hasilnya Kinclong Kalian Juga Boleh Menggunakan Kapas Karena Kapas Itu Sifatnya Juga Menyerap Kalau Tisu Nanti Keluar Putih Putih Nah Ini Putih Karena Sudah Sering Digunakan Dibakar Sudah Cukup Hasilnya Seperti Ini Nah Kinclong Kan Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Bye Bye